Shalom, Minggu ini, tanggal 26 Februari Kalender Sipil, tanggal 13 Februari Kalender Gereja, Gereja Ortodoks memperingati Minggu Pengampunan. Minggu Pengampunan adalah Minggu Persiapan Terakhir sebelum memasuki masa Puasa Agung Prapaskah atau Puasa Catur Dasa. Minggu ini dinamakan juga sebagai Minggu Cheese Fair, yang merupakan hari terakhir untuk dapat mengkonsumsi turunan dari produk-produk hewani. Sebagai contoh, susu, telur, keju, dan sejenisnya. Semoga informasi yang kami tayangkan pada video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua mengenai ortodoksia. Selamat menonton! Pada liturgi hari Minggu ini adalah untuk memperingati pengusiran Adam dari Firdaus, dan menekankan kebutuhan kita akan pengampunan. Mengapa kedua hal ini harus diperhatikan saat kita memasuki Puasa Agung Prapaskah? Masa Puasa Agung Prapaskah adalah saat kita menangis bersama Adam dan Hawa di depan gerbang Eden yang tertutup, bertobat bersama mereka atas dosa-dosa yang telah merampas persekutuan kita dengan Allah. Masa Puasa Agung Prapaskah ini juga merupakan waktu di mana kita bersiap untuk merayakan peristiwa penyelamatan dari kematian dan kebangkitan Kristus, yang telah membuka kembali Firdaus bagi kita. Lukas 23 Ayat 43 Jadi, kesedihan atas pembuangan kita karena dosa, diimbangi dengan harapan untuk dapat masuk kembali ke Firdaus. Hal berikutnya adalah pengampunan, yang ditekankan dalam pembacaan Injil Matius 6 ayat 14 sampai dengan 21. Pada akhir liturgi, seluruh umat saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Puasa tanpa kasih yang timbal balik adalah puasa para setan. Kita tidak berpuasa hanya sebagai seorang individu, melainkan sebagai anggota keluarga. Pertarakan dan puasa kita seharusnya tidak memisahkan kita dari orang lain, melainkan harus memperkuat hubungan satu dengan yang lainnya. Minggu pengampunan juga mengarahkan kita untuk memahami, bahwa masa puasa Agung Prapaskah adalah sebuah perjalanan untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dalam Injil kita diajarkan mengenai syarat-syarat pembebasan kita dari dosa. Yang pertama adalah penolakan terhadap keinginan kedagingan. Hal ini dapat membebaskan kita dari penguasaan keinginan kedagingan terhadap kerohanian kita. Dalam berpuasa kita tidak diperbolehkan untuk memamarkan diri kalau kita sedang berpuasa. Puasa yang kita lakukan hanya ditujukan kepada Bapak kita yang tersembunyi. Matius 6, ayat 16-18 Syarat kedua adalah pengampunan. Jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapak yang di surga juga akan mengampuni kamu. Ayat 14 dan 15 Kemenangan dosa diantaranya adalah perpecahan, pertentangan, kebencian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, senjata pertama untuk menembus benteng dosa ini adalah pengampunan. Kembalinya persatuan, solidaritas, dan kasih. Mengampuni berarti menempatkan di antara aku dan musuhku pancaran pengampunan dari Allah sendiri. Mengampuni berarti menolak kebuntuan hubungan manusia yang tanpa harapan, dan merujukannya kepada Kristus. Pengampunan benar-benar merupakan terobosan dari kerajaan surga ke dalam dunia yang penuh dosa dan kejatuhan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tuhan memberkati.